Musik Agam kuliner kali ini saya akan mengajak Anda masuk kembali ke dalam sebuah gang. Di sini ada tempat makan yang sudah ada sejak 1983. Yuk ikuti saya. Musik Meski berada di gang yang sempit dan lokasinya tidak langsung terlihat, lotek ramdan ini memiliki tempat yang luas dan nyaman. Di jam makan siang terlihat tempat makan lotek di jalan ramdan kota Bandung ini ramai pembeli. Kalau masalah rasa, orang-orang memang rela untuk mengejarnya. Nah, kita coba yuk langsung lihat cara pembuatan loteknya. Pertama, untuk membuat bumbu lotek yang disiapkan adalah bawang putih, cikur atau kencur, terasi, garam. Kemudian diulek bersama kacang tanah yang sudah dihaluskan, lalu ditambah lagi dengan gula merah, potongan kentang rebus, dan air jeruk limau. Itu semua diulek hingga halus. Setelah itu baru mulai dimasukkan sayuran-sayuran yang sebelumnya sudah direbus. Ada nangka muda, toge, kacang panjang, labu siam, kol, dan kangkung. Sebagai ciri khas, ditambahkan juga sedikit mie dan tahu. Lalu, taburan bawang goreng menjadi pelengkap hidangan sebelum disajikan. Bumbu-bumbu dan berbagai jenis sayuran yang disajikan dalam lotek ini memiliki beragam tekstur. Tapi yang jelas, sayuran yang fresh membuat sensasi menikmati lotek terasa segar. Memang unik ya, karena lotek di sini dicampur dengan mie, nangka muda, dan tahu ini jarang dijumpai di tempat manapun di Bandung yang menyajikan lotek. Dan ini memang menjadi ciri khas tersendiri. Di antara banyak pilihan bumbu dan isi lotek, pembeli boleh memintanya sesuai dengan rasa ataupun sayur yang diinginkan. Mungkin memang masing-masing punya ciri khas sendiri ya. Dan kita pengen nambahin juga mungkin sedikit protein dengan tahu. Kemudian nangka itu memang ada beberapa pelanggan kita, terutama orang tua ya. Senang nangka muda gitu. Sepiring lotek ini dijual dengan harga 25 ribu rupiah. Bisa ditambah juga dengan nasi atau lontong sesuai keinginan. Memang hal lotek di sini bumbunya lebih kental, lebih banyak gitu. Biasanya kan kalau lotek di lain tempat kurang banyak bumbu gitu. Kalau di sini bumbunya sangat terasa banget gitu. Ada manis, ada asin yang keras. Yang perlu dicoba juga saat berkunjung ke sini adalah kolak campurnya. Campuran antara kolak pisang, bubur lemuh, ketan hitam, pacar cina dan candil ini rasanya manis dan menyegarkan. Kolak yang sejak awal memang sudah dijual bersama lotek ini pas sebagai hidangan penutup. Oke lanjut gas gen. Ragam kuliner berikutnya masih di Bandung nih. Dan masih berburu yang legendaris dan hidden gem alias makanan yang tersembunyi. Kitar 100 meter dari alun-alun kota Bandung terdapat sebuah jalan kecil yang bisa membawa kita ke sebuah tempat makan. Tapi tempat makan ini bukan tempat makan biasa-biasa. Tempat makanan yang legend karena sudah ada sejak tahun 1950. Yuk! Ketika masuk ke tempat mie baso yang berada di jalan Balonggede, kota Bandung ini, kita bisa melihat bagaimana seporsi mie dihidangkan. Karena dapurnya berada di depan. Di rumah makan linggar jati ini andalanya adalah yamin asin atau manis. Cara pembuatannya setelah mie direbus, mie kemudian ditiriskan lalu dimasukkan ke mangkok yang sudah siap dengan bumbu. Kemudian mie diaduk rata. Berikutnya yang disiapkan adalah kuahnya dan bisa ditambahkan basok, babak, dan pangsir. Nah, selain yamin, minuman yang juga jadi favorit di sini adalah alpukat kocok. Apukatnya tidak di jus, tapi dikocok-kocok hingga halus. Kemudian dicampur dengan es serut, lalu dikocok lagi. Setelah itu diberi es serut lagi di atasnya, kemudian diberi sirup. Harga semangkuk mie dibanderol mulai dari Rp45.000 hingga Rp75.000. Sementara segelas alpukat kocok dijual dengan harga Rp45.000. Dalam sehari, baik mie baso maupun alpukat kocok ini bisa laku hingga 600 porsi. Kalau ini sih lebih ke heritage ya. Jadi kayak perpaduan rasanya memang menurut saya ini yang paling pas. Terus juga yang paling spesial itu sebenarnya di es alpukat sama es sangkai. Itu pasti saya pesen itu sih. Setiap porsi mie-nya cukup banyak, karenanya ada pilihan setengah porsi. Untuk melengkapi satapan mie, ada juga siomai dan baso tahu kuah. Lalu ada juga pangsit goreng. Sirihas mie di sini memang kecil-kecil seperti ini. Dan rasanya cukup light, ringan seperti itu. Kalau ditambah dengan kuahnya dan toping-toping yang ada di sini, menjadi semakin lezat. Selain rasa, alasan nostalgia menjadi faktor lain mengapa tempat mie baso yang sudah buka selama 74 tahun dan dikelola oleh generasi ketiga ini masih diminati. Kan ini dari tahun 50. Banyak yang ke sini tuh, banyak yang nostalgia. Ya, di yang ke sini banyak yang nostalgia lah. Ya, serai dari tekstur rasa, banyak juga yang nostalgia. Memang tempat dan lokasinya terkesan jadul, tapi begitulah kuliner legendaris. Selain menjaga rasa agar tetap otentik dan tidak berubah selama puluhan tahun, juga menjaga kenangan indah bersama. Wilam Nasution, Sidki Irfan, Bandung, Jawa Barat.